Intro Siapa nama anaknya? Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Arwah Ini darah malam mulai Assalamualaikum Assalamualaikum Pihak sakitan Assalamualaikum Kesakitan dan sedih sekali Assalamualaikum 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 kak Ini loh mamai Mamai suruh mamai Dia masih berdosa Berdosa sama mamanya Mama sudah memaafkan Berdia bu Tapi saya selalu memaafkan Iya orang tua seperti itu semua Eh itu loh Katanya kamu hatimu Sangat berdosa sama mama Ini mamamu Ini pacarmu Ini budemu Sebelahnya Sebelahnya Pak Andi Saman kan minta tolong Mama kebunengse Anu dulu Jangan langsung Gak apa-apa Ngomong-ngomongan Mama juga selalu memaafkan Hari semuanya Iya Beran sama mamamu Mama selalu memaafkan Siflas Mama selalu memaafkan Bener Mama iklas Aku disiksa Karena dikakak Enak Aku dipotong Potong Apanya dipotong-potong Mulut dan lidahku Mulut dan lidahku dipotong-potong Mama Aku masih disiksa Aku takut Mama ampuni aku Iya mama udah ampuni Aku belum sempet Meminta maaf Saya ampuni Saya selalu mengampuni Mama Mama Memang mulia Tapi aku takut Ma Gimana caranya Aku lari dari Siflas Pas tubur Ma Aku rasanya Tidak kuat Pengguranku Panas Perutku Seperti Di udang-udang Semua Masa Mama Malaikat Aku benar-benar Orang yang Kaya Coba Kalau aku Merkata Mama Aku Berus Gimana Mama 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 selalu Doakan Iya kak Itu bapaknya Bapak Sambung Adiknya Maju aja Iya Mama Mama berusaha Selalu doakan Iya kak Itu bapaknya Itu bapaknya Bapak sambung Tuh Adiknya Maju aja Iya Mama Selalu doakan Iya kak Aku Kelungkulnya Banyak Bekal Untuk mati Sebenarnya Ma Tolong Mas Ma Tolong Ma Nanti mamanya sama keluarga semua mendoakan terus Jangan terlalu mikir Jangan terlalu mikir Nanti perut mama sakit Aku pengen cerita banyak tapi aku tau mama gak kuat Mamaku sakit Tolong Ibu sakit apa Mak akut Mak akut Kreset 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 Hati-hati tepesek Aku lihat paru-paru juga Kalau aku lihat paru-paru sama lambungnya Nah ini mamamu itu banyak pikiran mikirkan kamu nah kamu yang dibikirkan gak ngerti karena aku menyesal aku udah jadi anak durhaka belum bisa banggakan orang tua karena karena seumur aku udah bisa banggain orang tuaku aku menyesal aku ingin bergeluh kesal tapi aku tau kalau ibuku dengar pasti dia makin sakit makanya aku bingung sekarang aku mau minta tolong sama siapa aku harus bersembunyi dimana aku tidak betah siksa kubur aku tidak betah takut aku sendirian takut guning seorang luar ya nanti guning saya doakan ya terus kamu kamu semasa hidupku ngapain aja sama mamamu nakal nakal dimana aku berani ngeyel berani bentar terus aku kayak anggap mamaku itu sepele terus kamu selalu menyempilikan orang tuamu ya soalnya aku merasa apa-apa bisa terus kamu sudah baik kerja bangga kemarin kerja kerja kadang juga enggak terus sama adikmu gimana kamu itu adikmu aku juga kurang nyenengin dia kurang seneng sama adiknya kurang nyenengin aku cuma cari kesenanganku sendiri maaf ya maaf ya aku kira kalau mati harus tua dulu ternyata aku muda juga bisa mati aku belum punya apa-apa kecelakaan gimana bukan pecatan terus dia mau ngeban itu dari timur itu ada mobil nabrak dia jadi dia posisi di belakangnya mobil terus meninggal di tempat terus dia itu ini pacarmu berdiri ya jangan jangan kamu juga nampak dosa untuk aku gara-gara kamu aku juga disiksa pacaran itu enggak boleh sebenarnya bukan muhrib apalagi sampai berlebihan lihatlah aku disiksa semua nih aku harus sembunyi dimana hрь hih hh permiso perutmu kenapa semua isinya di keluar ke bawah perlu Bang semua perlu dikeluarkan kenapa semua perlu dikeluarkan gak tau dadahmu kenapa itu sobek sobek aku deh ini kan sama karena aku keras hatinya terus ditempah seperti batu sakit semua sakit ini baru beberapa hari aku sudah tidak letak kamu berapa hari kamu meninggal dunianya baru rasanya baru rasanya baru disiksa kubur bagaimana aja aku aku ketika sadar meninggal di bawah sama malaika tapi mereka hitam ada yang matanya menyala mereka seperti marah dan aku dibawa seperti diseret kemudian aku dimakamkan sampai orang-orang meninggalkan makamku aku ditanya aku ditanya ditanya sama malaika aku gak bisa jawab satupun karena aku suka ketakutan meskipun waktu hidup aku pemberani tapi ketika mati aku seperti semut dia gak berani apa-apa ngapain tidak ada pengulangan pertanyaan lagi langsung organku diperut dikeluarin semua dimasukkan lagi dikeluarkan semua ditusuk-tusuk perut kelamin ku dadah ku terus lidah sama mulut ku dipotong karena aku berani sama orang tua dan itu masih berlanjut sampai sekarang makanya aku takut aku harus bersembunyi dimana aku tidak kuat aku harus mohon ampun dan sujud ke siapa ya tolong aku tolong nanti biar didoakan orang tuamu sama adikmu aku diraka ini saja biar aku tidak kembali siksa kubur yang tetap dijalankan aku tidak kuat ini saja baru beberapa hari sudah seperti ini ma jangan terlalu mendengarkan nanti kamu kepikiran sakit ma aku baik-baik saja aku cuma ingin menangis aku sepul dimana kemana ayo jawab jangan keluarkan aku aku menertan aku 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 harus sudut di kakimu dulu ma tapi aku tidak bisa bangun ma maafkan aku kakiknya kesini dua-duanya dua-duanya naik 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 maafkan aku aku serendah rendah nyawet maaf semuanya ma ma maafkan dari dulu ma selalu maafkan aku terlalu kurang ajar ma adalui kamu udah melahirkan ku susah susah ma 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 mampuni selalu aku doakan nak tidak sakit hati sama apa enggak sama sekali mama enggak pernah sakit hati mampuni ketengah tidak aku minta ma ma tidak ma mama selalu ngapun nina jangan tinggalin aku kamu harus jaga diri aku sayang sama kamu tapi yang kita lakukan selama ini salah kamu harus menjaga diri kamu harus menutup aurat seperti dia lagi-lagi dan perempuan auratnya beda ya tidak disisa kayak apa kamu harus berhenti kamu sayang tapi suing maungin aku maaf maaf maungin aku terus maaf jangan pacaran yang benar kamu harus tenang kamu harus ikhlasin aku aku yakin kamu nanti akan dapat yang lebih baik aku tidak bohongin kamu yang setia yang bisa jaga kamu aku sudah tidak bisa jaga kamu adikku aku minta maaf aku belum jadi kakak yang baik aku belum jadi kakak yang baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih aku harus dikankan aku harus dikankan aku belum siap ini semua terlalu nakal aku tidak ada yang bisa dibanggakan dari aku anak aku tidak mau balik lagi masih langsung disiksa aku tidak mau balik lagi masih langsung disiksa benar itu benar itu makanya ada yang bilang surga ada di telapak kaki ibu memang benar aku yang gudu aku selalu malu sudah ya bu jangan kembalikan aku disini didoakan juga ya nanti mamanya juga mendoakan disini didoakan juga ya jangan kembalikan aku dulu aku tidak kuat disiksa lagi enggak disini sama buningsi ya disini ya disini ya aku dimanapun tetap diriku masih dalam siksa kubur siksa kubur tetap dijalankan siapapun nanti mama sambal ke sini nanti disini ya ayo sebentar ayo pegangan mamanya dulu tangannya dipegang mamanya ayo enggak, enggak enggak dikembalikan ayo aku masih malaikat tahu aku dimana masih nanti iyalah enggak pakalah anak semuanya lepas pokok malaikat enggak acak ampun ya aku ya Allah aku menyelesa sudah ya nanti kalau ikhlas menerima bukan aku ikhlas segala ikhlas tapi sakitnya enggak bisa bagaimanapun juga kan harus diterima itu sabar ya iya ini ambik mamanya aku sendiri ya iya semuanya mendoakan bawa alat buku iya berdoa nanti didoakan semua mari kita angkat ayo didoakan ya kita doakan ya bismillah nama misah babu alat buku alat buku ayo semuanya mendoakan kamu ya ya semuanya mendoakan ya doakan aku terus agar Allah dan malaikat siapa namanya Rizky Rian oh Rian Rian dengar baik-baik ya kisahmu ini nanti banyak anak-anak muda-muda melihatmu ternyata mereka tobat semua dan taat kembali pada orang tuanya dan takut azabnya Allah insya Allah nanti kamu dapat ampunan ya untuk ladang pahalamu mereka yang melihat videomu ini ternyata mereka semua kembali lagi pada kedua orang tuanya dan takut dengan azabnya Allah ibadah terus insya Allah nanti ladang pahalamu juga ya jangan mentang-mentang masih muda bisa melakukan apapun kamu hina orang tuamu orang tuamu jangan dibanding-bandingkan dengan orang tua yang lain yang kaya yang mampu tapi orang tua tetap orang tuamu mati tidak harus nunggu tua aku masih muda nyatanya juga dipanggil dan aku belum siap malaikat sangat serba ampun ya aku iya makanya harus sabar ya harus sabar ya itu tadi ya buning seceritanya itu ya kamu nanti disini juga didoakan mamamu di rumah mendoakan nanti kisahmu ini banyak orang mendoakan dan banyak anak muda yang seperti kamu bertobat itu ladang pahala untukmu ya ya makanya ya ini suatu pelajaran yang sangat berharga sekali untuk anak muda untuk siapa saja yang melihat kisahku tolong doakan aku insyaallah nanti banyak mendoakan ya kita semuanya punya anak kita semuanya juga punya orang tua jadi nanti yang seperti ini kembali lagi ke bangkuan orang tua dan takut azabnya Allah jadi kembali lagi pada jalannya Allah ibadah nanti yang diutamakan ya dan siapapun jangan siapapun ya anak muda siapapun walaupun kita malah keluarga sendiri diabeikan orang lain diutamakan itu jangan keliru semua sudah ya sekarang dibuning saja ya mudah-mudahan orang ini melihat malaikat agar mereka tidak menyiksa aku aku harus bicara aku aku yang harus aku katakan insyaallah nanti doanya di keluarga semuanya makanya ini besok langsung diabut ya biar banyak doa orang banyak pasti didoakan banyak orang ya insyaallah disini saja semuanya mendoakan sudah ya sekarang sudah tenang ya sambun ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Allah iya ini disinya iya sudah disiapkan disini kondisinya seperti itu ini kisah-kisah yang sangat berharga sekali untuk anak muda karena aku lihat anaknya keras sekali ya bu ya jadi keras gampang membantah orang tua dikasih tahu juga sulit merendahkan orang tua bahkan orang tua tidak tidak cocok sama bapaknya karena malah ada bapak ini malah pemicu malah lebih renggang antara bapak dan ibu dan anak gitu sama adik-adiknya juga disalahkan jadi dia sebetulnya pelampiasan pak tambahan pelampiasan jengkel pelampiasan itu ya ternyata semuanya akan salah jadi mudah-mudahan kususus Allah mengampuni dosa-dosanya amin amin ini pelajaran yang sangat luar biasa karena kita punya anak semuanya anakku juga laki-laki semua dulu juga begitu yang nomor tiga waduh parah jadi mudah-mudahan yang lainnya kembali lagi ke pangkuan orang tua tetap dihormati ibu dan bapak kembali ke jalannya Allah takut dengan asapnya Allah masih berat ya belum ikhlas ya sudah karena kemarin nanti satu bulan hilang udah punya pacar baru semangat jangan dikundir tubuh dulu disana ya bu nanti perutnya tak benak disana tubuh dulu ibu nanti ginjal kenal baru-baru kenal lambung kenal selamat menikmati